Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara Pilpres dan Pilek di tingkat KPU Jember digelar serentak sejak minggu kemarin. Meski sempat terjadi kendala dan diwarnai aksi protes, proses rekapitulasi suara berlangsung lancar dan aman. Beginilah suasana rekapitulasi hasil suara Pilpres dan Pilek di tingkat KPU Jember yang digelar di aula salah satu hotel berbintang. Dalam rekapitulasi ini, beberapa saksi memprotes proyektor yang tidak jelas sehingga memunculkan spekulasi kinerja KPU, hingga akhirnya proyektor tersebut dibenahi. Tak hanya itu, PPK Kaliwates juga tidak membawa data tentang rekapitulasi tingkat PPK Kaliwates, di mana petugas PPK hanya membacanya lewat HP yang dibawa. KPU pun meminta pembacaan rekapitulasi untuk kecamatan Kaliwates ditunda. Hal lain juga adanya protes dari Baruaslu setempat karena ternyata DPT untuk kecamatan Panti tidak sama dengan data di Bawaslu, di mana catatan Bawaslu DPT untuk kecamatan Panti mencapai 47.045, sedangkan DPT dari data PPK setempat hanya 47.025. Menurut Ahmad Hanafi, komisioner KPU, memang ada beberapa masalah yang dihadapi KPU di Jember dalam proses rekapitulasi. Namun demikian proses rekapitulasi untuk Pilpres berjalan aman dan lancar. Ini akan memakan waktu lebih panjang, tapi selisihnya saya kira tidak akan terlalu jauh dari waktu perkiraan kita semula. Ada selisih berapa kira-kira? Ya, karena hanya butuh untuk transisi peralihan dari satu kecamatan-kecamatan lain, ini juga butuh waktu untuk persiapan ketika membuka kota, membacakan, kemudian pindah ke kecamatan lain. Ini selisih waktunya di situ. Jadi, saya kira tidak terlalu panjang juga, cuma lebih panjang dari yang direncana tersebut. Ya, nanti ambil spasinya seperti apa? Kalau memang membutuhkan satu kecamatan itu? Ini tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Kita tidak membatasi ini harus selesai tiga hari. Selesai lima hari ya, pada prinsipnya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta pembangunan. Jalannya apa yang berjalan? Sementara tidak ada ya. Kita lihat, teman-teman datang juga bisa lihat. Sementara ini berjalan dengan lancar, tidak ada persoalan. Tadi persoalannya kan yang dipanti karena ada data pemilihnya ya. Diprediksi rekapitulasi untuk Pilek dan DPD akan dilaksanakan esok hari hingga tiga hari ke depan, mengingat banyaknya kecamatan di Jember. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.